Empat pemuda tanggung di Panggal Pinang bangka berhitung ditangkap polisi karena nekat bobol sekolah dan curi 10 unit laptop di dalamnya. Mirisnya aksi tersebut dilakukan demi bisa membeli chip Higgs Domino, sebuah game online yang sedang banyak digemari orang. Mendapat laporan SMP Negeri 6 Panggal Pinang dibobol maling dan kehilangan 10 unit laptop, polisi bergerak cepat memburu pelaku dan tak butuh lama pelaku pun terendus. Polisi kemudian menggerebek pelaku di sebuah kos-kosan di Kampung Kramat, kota Panggal Pinang pada Senin Dinihari. Saat digeledah 3 unit laptop, hasil kejahatan para pelaku ditemukan. Dua orang masing-masing Rahman dan Reza yang sempat mengelak hanya bisa pasrah dan mengakui perbuatannya. Polisi kemudian melakukan pengembangan, dua pelaku lainnya pun kembali berhasil ditangkap di rumah masing-masing. Pelaku Nova sempat bersembunyi di atas pelafon rumah saat mengetahui kedatangan polisi, namun aksinya kalah lihai dengan tim naga polres Panggal Pinang. Olah pemuda 22 tahun ini pun membuat malu keluarga, apalagi ia ditangkap persis di depan kedua orang tuanya. Sementara pelaku lain berinisial EL yang masih berusia 17 tahun juga berhasil ditangkap. Mereka kemudian digiring ke Mapolres Panggal Pinang guna pengembangan. Dari pengakuan para pelaku, mereka sudah dua kali mencuri laptop di sekolah yang sama, di mana delapan buah laptop berhasil mereka curi. Lima buah laptop sudah mereka jual ke Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, dan di Kota Panggal Pinang. Mirisnya, mereka mengaku nekat mencuri demi bisa membeli chip Hikdomino, sebuah permainan game online yang sedang digemari banyak orang saat ini. Ini kami amankan dan pelaku mengakui bahwa laptop itu dijual dan uangnya dibelikan sejenis permainan yang berunsur judi, yaitu domino, artinya ada chip yang dibeli mereka. Dan ini kami akan mempelajari lagi unsur judinya, apabila nanti kami bisa membuktikan maka kami akan menangkap bandar daripada domino itu, yang ada di aplikasi, yaitu Anda dengan membeli chip. lewat belakang SMP, terus menuju ruangan yang di daerah belakang, ada dua teman yang membuka jendela, terus dua yang masuk, satu di luar. Jendela pakai apa buka? Jendela itu kurang tahu lah, langsung ada teman yang buka, Bang. Terus ruang apa yang di analika maling? Tidak tahu, buka ruangan paling ujung. Ngambil berapa laptop hari pertama? Hari pertama itu lima. Hari pertama lima laptop itu kapan? Hari Selasa. Hari Selasa. Hari kedua? Hari kedua, hari Sabtu, malam minggu. Malam minggu. Berapa laptop itu? Tiga. Nah dijual di mana itu? Yang tiganya belum dijual. Yang tiga belum dijual, yang lainnya? Yang limanya ada di Tobak, Panggal Binang, sama Kelapa. Hasilnya? Buat beli chip. Chip apa itu? Domino. Chip Domino. Terus orang berapa kamu mencuri itu? Mencurnya orang tiga. Satunya tukang jemput. Selain mengembangkan empat pecandu game online, polisi juga menangkap satu orang penjaga malam di sekolah itu yang ternyata ikut mencuri laptop di tempat yang sama. Hanya saja, ia mengaku tidak satu jaringan dengan empat pelaku yang telah diamankan lebih dahulu. Akibat perbuatannya itu, para pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara karena melanggar pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Pakal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!